Berdana Menteri Israel Benjamin, Netanyahu menghadapi kritikan pedas dari sejumlah pihak saat berkonflik dengan Hamas. Netanyahu saat ini dinilai ingin lepas dari tanggung jawab setelah kerugian yang dialami negaranya. Kritikan ini disampaikan oleh mantan Kepala Intelijen Israel, Letnan Jenderal Amos Malka. Ia secara belak-belakan mengecam tindakan Netanyahu saat diwawancarai sebuah stasiun radio. Malka menilai perang saat ini cacat lantaran pihak Israel saling menyalahkan. Bahkan disebutnya, PM Israel berencana untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas kegagalan militer dan intelijens Israel yang terjadi pada 7 Oktober. Malka menambahkan bahwa Netanyahu tidak fokus dalam melakukan pertempuran. Disebutnya, Netanyahu malah sibuk mengurusi kelangsungan hidupnya sendiri. Sementara hubungan PM Israel dengan komando militernya disebut merenggang. Ia dikabarkan berselisih dengan Kepala Staff Israel, Herzi Halefi. Hal ini terjadi setelah informasi soal militer Israel bocor dan memicu tanggapan negatif terhadap IDF.